Intro Kalau senang sekali untuk bisa berkembali bersama-sama Kita datang kepada Tuhan untuk kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan Hal yang terindah ketika kita ini datang kepada Tuhan menaikkan syukur kita Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu nyata Bagi setiap kita Ya siang hari ini tema firman Tuhan saya beri tema mata yang terang Saudara berbahagialah setiap kita ketika hari ini kita memiliki karuniai Dengan mata yang berfungsi dengan baik Ya dengan mata kita kita bisa melihat keindahan Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dengan mata kita ditegukan akan kasih Tuhan Ketika siang hari ini kita beribadah kita melihat rekan kita kanan kiri kita Depan belakang bahkan mereka lebih muda jauh lebih tua daripada kita Mereka meninggikan memuliakan akan Tuhan Tapi mata bukan hanya sekedar berfungsi untuk melihat Saudara Mata itu adalah panca indre yang sangat penting Yang dampaknya akan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari Ya karena mata itu merupakan jalan atau pintu masuknya informasi Ke otak yang akan diolah oleh otak dan pada akhirnya itu akan mengisi hati kita Nah artinya apa Saudara? Artinya apapun yang dilihat oleh mata kita secara konsisten Secara konstan akan masuk dalam hati dan itu akan mengendalikan atau memberi warna Ya menjadikan warna kehidupan setiap kita satu dengan yang lainnya Nah coba kita lihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu Matius 6 Eh 22 sampai ke 23 apa yang firman Tuhan katakan tentang mata Eh ke 22 firman Tuhan berkata seperti ini Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Saudara di firman Tuhan ini kalimat yang pertamanya berkata seperti ini Mata adalah pelita tubuh Artinya Tuhan sedang menjelaskan secara fisik mata itu adalah penerang Bagi seluruh anggota tubuh Dan kalimat berikutnya berkata seperti ini Jika matamu baik, matamu baik atau matamu berfungsi dengan baik Yaitu sebagai pelita, sebagai penerang tubuh Dikatakan teranglah seluruh tubuhmu Artinya seluruh bagian tubuh kita itu akan berfungsi dengan baik Seluruh bagian tubuh kita itu akan berfungsi sebagaimana seharusnya tentunya Itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita setiap bagian tubuh kita Bisa berfungsi dengan baik, berfungsi sebagaimana seharusnya Sebagaimana laku, satu laku yang berkata seperti ini Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upamu besar di sorga Soalnya kita ingin tangan kita itu berfungsi dengan baik Sebagaimana ketika Tuhan percayakan dalam hidup kita Bekerja buat Tuhan Mulut kita itu memuji Tuhan sebagaimana siang hari ini Di tempat ini kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Kaki kita membawa kita hadir di tengah-tengah komunitas Dalam kehidupan seseorang dan kita menghadirkan kasih Kita berkata, ayo ya aku tahu apa yang kamu sedang alami tidak mudah Tapi satu hal kita berdoa bersama ya Untuk Tuhan campur tangan Kaki kita membawa kita hadirkan kehidupan seseorang Untuk kita memberitakan injil Menyatakan menghadirkan kasih Tuhan Dan Firman Tuhan katakan upamu itu besar di sorga Saya berdoa saudara Tidak banyak orang hari ini ya Seberuntung kita Kalau hari ini mata kita itu baik Bersyukur Tapi hari ini buat anda yang mungkin ya Matamu ngalami sesuatu gangguan Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam bentuk yang lain Karena Tuhan mengasihi akan setiap kita Tapi izinkan untuk Firman Tuhan hari ini Berbicara begitu jauh di dalam kehidupan kita Berbicara tentang mata yang akan berdampak Di dalam kehidupan akan setiap kita Yang akan menghasilkan kemuliaan kemenangan Di dalam kehidupan setiap kita Saudara Kalau dikatakan mata itu adalah pelita atau penerang Dan ketika itu berfungsi dengan baik Maka dikatakan seluruh bagian tubuh kita itu akan juga berfungsi dengan baik Nah sekarang coba Kita ini pejamkan mata kita Atau kita tutup mata kita dengan telapak tangan kita Apa yang terjadi? Maka kita akan melihat sebuah perubahan Segalanya itu menjadi gelap Seketika saja Anda tiba-tiba Sepertinya Anda tiba-tiba akan berada Di dalam kegelapan Kenapa? Karena ketika Firman Tuhan berkata Mata itu seperti pelita Mata itu adalah pelita Pelita itu menyala Membutuhkan api Mata kita itu akan berfungsi dengan baik Kalau ada terang Kalau ada cahaya yang masuk Artinya apa? Fungsi mata kita itu akan sangat dipengaruhi oleh unsur daripada luar Nah unsur luar ini apakah unsur yang baik Atau unsur yang tidak baik Akan sama-sama mempengaruhi mata kita Fungsinya dan dampaknya di dalam kehidupan setiap kita Itu sebabnya penting sekali untuk kita ini memastikan bagaimana Untuk kita bisa menggunakan mata kita dengan baik Berfungsi dengan baik Nah dikatakan ayat berikutnya seperti ini Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Nah kata jahat disini Di dalam bahasa aslinya Ditulis dalam bahasa Yunani dengan Kata poneros Poneros ini artinya Sakit atau berdosa Berarti jahat disini dikatakan Sakit atau berdosa Mata yang sakit atau mata yang berdosa Nah kita bisa bayangkan Kalau mata seseorang Mata anda atau mata seseorang Itu sakit atau matanya itu berdosa Akibatnya apa? Maka akibatnya tentunya orang tersebut akan cenderung menerima Hal-hal yang berdosa Orang tersebut akan cenderung Untuk dia tinggal dan dia menyukai akan hal-hal yang berdosa Dan selanjutnya tentunya itu akan membawa seluruh bagian tubuhnya Di dalam perbuatan akan dosa Karena mata ini merupakan pintu Mata merupakan jalan untuk informasi masuk ke otak Dan akhirnya akan mengisi hati kita Berarti terang dan gelapnya mata Itu akan sangat ditentukan oleh kondisi mata Mata bisa membuat hidup anda bersinar Mata bisa membuat hidup anda berbuah bagi Tuhan Tapi sebaliknya Mata kita itu juga bisa mematikan iman kita Mata kita itu bisa membawa kita kepada kehancuran akan kehidupan Anda coba lihat satu bagian firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata seperti ini Sebab semuanya di dalam dunia Yaitu keinginan daging Yang pertama keinginan daging Yang kedua keinginan mata Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Berarti apa yang dari dunia dan hari ini ada di dalam dunia Firman Tuhan menjelaskan ada tiga hal Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup Tapi hari ini kita akan berfokus dengan keinginan mata Yang merupakan salah satu yang dari dunia dan hari ini ada di dalam dunia Soalnya kalau ini dari dunia dan ada di dalam dunia Dan firman Tuhan katakan dunia ini Sedang menuju kepada kehancuran Segala sesuatu yang ada dunia ini akan digoncang Berarti apa, berarti kalau dunia ini sedang menuju kepada kehancuran Keinginan mata yang dari dunia ini dan ada di dalam dunia ini Itu akan membawa kepada kehancuran Itu sebabnya contoh berapa Kejadian-kejadian peristiwa dalam kehidupan yang ada di sekitar kita Ya karena mata Yang tidak digunakan dengan baik Mata yang dibiarkan melihat hal-hal Yang apa, berbau pornografi Akhirnya mengikat orang tersebut Terikat pornografi Berapa banyak kisah yang tragis dimulai daripada mata yang dibiarkan Terhadap hal-hal yang pornografi Dunia ini hari ini sedang menuju kepada kehancuran Sedang menuju masuk kelahan kehidupan Sama seperti ketika Sodom Gomorrah Kehidupan Sodom Gomorrah dan dimusnahkan Ya hari ini kita melihat sesuatu hal yang tragis Ya bagaimana orang memutilasi orang yang lain Dimulai akarnya Mata yang mulai dibiarkan Berapa banyak orang hari ini membangun Sebuah proses kehidupan Berapa banyak orang punya posisi Punya kehidupan Punya jabatan Sesuatu yang dibangun dalam kurun waktu Melalui sebuah proses yang panjang hari ini Ada di dalam kehidupannya Tapi hari ini semuanya Hancur berantakan Seperti kehidupannya hanya dibalikkan Tangan yang dibalikkan Begitu singkat Karena orang tersebut tidak mampu menguasai Matanya yang silauh Melihat kemuliaan Kemewahan dunia Betapa pentingnya kita ini menjaga mata kita Dengan cara menjaga akan fungsi mata kita Karena selain mata itu bisa melihat hal-hal yang baik Mata itu juga bisa melihat hal yang tidak baik Yang menjadi perenungan buat kita hari ini Apakah mata kita senantiasa terarah Melihat kepada perkara-perkara yang baik Yang akan mendatangkan hal-hal yang baik Di dalam kehidupan setiap kita Sebagaimana ketika Tuhan menciptakan Dan mengaruhnya Akannya dalam kehidupan kita Atau sebaliknya Nah coba lihat satu bagian firman Tuhan Apa yang pemasmur katakan Masmur 119 ayat yang ke-18 Masmur 119 ayat yang ke-18 Firman Tuhan berkata seperti ini Singkapkanlah mataku Supaya aku memandang keajaiban Keajaiban dari toratmu Soalnya masmur 119 adalah masmur yang ditulis oleh Daud Nah saudara Daud berkata seperti ini Singkapkanlah mataku Bukalah mataku Supaya aku memandang keajaiban Keajaiban dari toratmu Soalnya kita berbicara tentang Daud Daud itu luar biasa Kenapa Daud itu luar biasa? Saya berkata ini orang yang luar biasa Dia ngalami semua fase kehidupannya Ada di atas muka bumi ini Daud itu ketika dia masih muda Sekitar usia 17 tahun Dia diurapi oleh Samuel Nabi Samuel menjadi raja Atas Israel Di hadapan Tuhan Dia adalah raja atas umat Tuhan Tapi pengurapan Nabi Samuel Menempatkannya menjadi raja Tapi kehidupannya secara ria Dia masuk dalam sebuah kehidupan pada guru 13 tahun Daud itu mengalami sebuah proses Kehidupan pada guru yang tidak muda Dia sangat mengerti kenal artinya apa? Keterbatasan, kekurangan Dia mengenal, dia pernah merasakan Ada dalam satu kondisi keadaan Dimana dingin sekali Dan dia kedinginan Satu kondisi panas sekali Dan dia kepanasan karena kehidupan pada guru Dia memiliki tempat untuk dia bertadu Bahkan dia pernah menjadi Berpura-pura menjadi orang gila Kenapa? Karena dia dikejar oleh salah satu penguasa Seorang raja memiliki kekuatan militer Karena kekuasaan Dan mengejar Menginginkan akan nyawanya 13 tahun Pernahkah anda hari ini Anda mengalami satu tantangan Persoalan tekanan kehidupan kesulitan Dalam kehidupan muda hari ini Anda menjadi seperti orang gila Daud pernah mengalami Tapi hal yang menarik 13 tahun kehidupannya Begitu menekan, menghujam Meremukkan kehidupannya Dan dia keluar Dari sana Sebagai seorang pemimpin yang besar Dengan tingkat Kedewasaan karakter Yang begitu luar biasa Kepemimpinan hikmat Yang begitu luar biasa ada pada dia Dia tidak menjadi orang Yang gambar dirinya rusak Hatinya tidak menjadi kerasan dingin Kehilangan kasih Daud tidak seperti itu Berapa banyak kita melihat hari ini Orang mengalami kehidupan seperti itu Dia keluar Dari fase kehidupan itu Dan dia tidak lagi dikenali Dia berubah begitu luar biasa Bahkan salah satu kisah yang nyata Tentang perjamuan terakhir lukisan Yang terkenal Perjamuan terakhir Sama dengan murid-muridnya Saudara Pemeran Daripada Judas Iskariot Itu ada pemeran yang sama Seorang penjahat Dan ternyata Setelah dia selesai Dilukis oleh Judas Orang ini menangis Dan dia ternyata adalah Orang yang sama Pernah ada di tempat yang sama Dilukis sebagai figur Yesus Tapi dia ngalami perubahan kehidupan Karena apa? Karena kehancuran Kondisi keadaan Dia ngalami Masa-masa sulit Di dalam kehidupan Mengubah hidupnya Hatinya Menjadi begitu dingin Mengubah Semua rawat wajahnya Sampai dia tidak dikenali Daud 13 tahun Muncul sebagai seorang pemimpin Mengapa? Dia berkata Singkapkan mataku Tuhan Buka mataku Untuk melihat Keajaiban-keajaiban Tauratu Dia orang yang tahu Tauratu Ketika dia berkata Singkapkan Mataku Untuk aku melihat Keajaiban-keajaiban Dia tidak cukup puas Hanya puas Untuk dia bisa Matanya melihat Akan firman Tuhan Membacanya Tapi dia berkata Singkapkan aku Tuhan Wahyukan Buka mataku Untuk mengerti firman-Mu Dan engkau Mewahyukannya kepada aku Sehingga aku melakukannya Dan ketika aku melakukannya Aku melihat Keajaiban kasih-Mu Kesel ajaiban Kesetiaan-Mu Keajaiban Perbuatan-Mu Pertolongan-Mu Yang nyata Dalam kehidupannya Dan membuat dia Menjadi orang yang seperti itu Tapi Daud Bukan hanya orang Dia sangat mengerti Beberapa kejamnya kehidupan Tapi Daud Adalah seorang Raja yang besar Dia mengerti Apa itu istana Dia sangat tahu Kemuliaan Kemewahan istana Dia tahu arti kenyamanan Tapi dia berkata Singkapkan Mataku Sehingga semua kenyamanan ini Apa yang kau percayakan Dalam hidupku Tuhan Tidak membuat Aku Bergeser Berkasih Karena aku melihat Keajaiban-Mu Keajaiban-Mu Yang mempesona Aku Yang membuat semuanya ini Begitu kabur di mataku Karena keajaiban-Mu Berkasih kesetiaan-Mu Perbuatan-Mu Itu begitu luar biasa Dan memikat akan hatiku Itu pemahas Berkatakan seperti itu Daud berkata seperti itu Belajar senantiasa Melatih mata kita Untuk kita ini Bisa memandang Kebaikan dan kebesaran Kasih Kuasa Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga apapun Vasa dalam hidup Muntang kau Sehatan-Vasa Tekanan Tantangan pada Ngurna Atau hari ini Tuhan percayakan Banyak hal Dalam kehidupan-Mu Engkau akan Tetap Berdiri Dan mengarahkan Hatimu Melekat kepada Tuhan Amin Beri tepuk tangan Yang terbaik Kau Tuhan Nah tapi satu hal Saudara Ketika saya Merenungkan akan Firman Tuhan Tuhan ingatkan Satu pribadi Yang bernama Gehasi Gehasi ini adalah Abdi Elisa Karena Gehasi adalah Abdi Elisa Atau hamba Daripada Elisa Maka Gehasi Tentunya akan Senantiasa berada Dimana Elisa Berada Sia senantiasa Dekat Dengan Elisa Dan Elisa Ini adalah Dimana kita Katakan Dia adalah seorang Nabi yang besar Elisa adalah seorang Nabi yang melakukan Dua kali Mujizat Perkara-perkara Yang besar Yang Tuhan Percayakan Benda Elisa Elia Elisa dua kali Berarti apa Perjalanan kehidupan Adapada Elisa Itu waktu Demi waktu Diisi Dan kental Sekali Dan mucijat Demi mucijat Keajaiban Demi keajaiban Tuhan Dan Gehasi Itu bujang Hamba Daripada Elisa Dia bukan Hanya melihat Bahkan mungkin Dia memiliki peran Dia dilibatkan Oleh Elisa Saudara Alkitab kita menjelaskan Satu kali Ketika pagi hari Gehasi ini membuka Akan matanya Dia melihat Tentara Aram Dalam jumlah yang Begitu banyak Besar Dengan seluruh Pelengkapan militer Kuda Dan kereta besinya Itu mengepung Akan kota Dimana Dia tinggal Bersama dengan Elisa Coba Dua raja-raja Pasal yang ke enam Ayat 15-16 Firman Tuhan Berkata seperti ini Ketika pelayan abdi Allah Bangun pagi-pagi Dan pergi keluar Maka tampaklah Suatu tentara Dengan kuda Dan kereta Ada di sekeliling Kota itu Lalu berkatalah Bujangnya itu Berkata Gehasi Kepada Elisa Celaka Tuhanku Apakah yang akan Kita perbuat Ayat 16 Jawabnya Jawab Elisa Jangan takut Sebab lebih banyak Yang menyertai kita Daripada yang menyertai Mereka Dan selanjutnya Kalau anda baca Elisa itu berdoa Dan membuka mata Akan Bujangnya Yaitu Gehasi Dia melihat Ternyata Ada begitu banyak Malekat jauh Lebih banyak Daripada tentara Di sekitar mereka Nah saudara Kalau anda baca Secara utuh Firman Tuhan Ini dimulai Ketika Raja Aram Ya dia marah Kepada semua Jenderal-jenderalnya Dia berkata Siapa yang Menghianati kita Dan membelot Kepada musuh Yaitu Raja Israel Dengan Membuka Akan rahasia Kita Apa yang akan Kita lakukan Menaklukkan Akan Israel Ya karena Setiap kali Mereka merancang Akan strategi Maka itu Sampai kepada Raja Israel Dan Raja Israel Satu langkah Di depan Ya sehingga Semua rancangan Rencana Daripada Raja Aram Untuk menaklukkan Israel itu Selalu gagal Nah Di antara mereka Mereka berkata Tidak ada Tidak ada satu Tuhan pun Tidak ada satu Orang pun Tuhanku Yang Menghianati Tuhanku Tapi karena Di Israel Ada satu Nabi Tuhan Yang bernama Elisa Elisa yang memberitahu Raja Israel Bahkan setiap Perkataan Tuhanku Di kamar tidur Tuhanku Itu disampaikan Kepada Raja Israel Akhirnya Raja Aram marah Dan berkata Kerahkan sekenap Tentara Prajurit Dengan selengkap Perlengkapan senjata Kita akan tangkap Elisa Dan mereka datang Mengepung akan Kota Dutan Ya Nah hal yang menarik Ketika kita membaca Apa kita tahu Akan kisah ini apa Ketika saya renungkan Satu hal yang menarik Saya melihat Ada sesuatu yang salah Kenapa Karena geasi Hari ini Sangat banyak Dia melihat Akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Kebaikan Tuhan Yang ia saksikan Ia alami Selama Bersama Dengan Elisa Tapi Kisah ini menjelaskan Hari itu Dia dikalahkan Keadaan sekitarnya Yang dia lihat Secara kasat mata Semua yang dia lihat Semua yang dia ada Di dalamnya Dan Disitu terjadi Keajaiban Memperbuatan Tuhan Yang ajaib Sepertinya tidak ada bekas Hilang Ada sesuatu yang salah Yang akibatnya Geasi itu ketakutan Kekuatiran Menguasai akan hatinya Saudara Kalau kita melihat Ya Kisah ini Ya perjalanan kehidupan Geasi Anda akan temukan Perjalanan Perjalanan kehidupan Geasi Sampai akhirnya Dia itu menjadi Seorang yang Terkena Kusta Kusta itu berbicara Tentang apa Pada waktu itu Berbicara tentang Kutuk Berbicara tentang Dosa Alkitab tidak pernah Menjelaskan Secara detail Kenapa Geasi Yang dia selalu Melihat Perbuatan Perbuatan Tuhan Yang ajaib Secara konsisten Secara konstan Tapi semuanya Tidak ada bekasnya Dan ujungnya Justru dia Kusta Dari ujungnya Ini kita bisa tahu Karena ini Dikisahkan Saudara Geasi itu Menderita Sakit Kusta Karena Dikisahkan Dimulai Ketika Naaman Datang Ke Israel Dia disembuhkan Oleh Elisa Dan dia Memberikan Begitu banyak Hadiah Pemberian Tapi Elisa Berkata Tidak Aku tidak akan Pernah ambil Supaya Kau tahu Badi Israel Dan Allah Yang hidup Tapi Geasi Dia menginginkan Dan dia mengambil Bukan masalah Hadianya Tapi Masalahnya Itu adalah Cara dia Mengambil Itu dengan Menipu Dia tipu Bukan hanya Elisa Bukan hanya Anaaman Tapi dua-duanya Tapi terlebih Dia tipu Tuhan Cara dia Ngambil Dia menjadi Persoal Masalah Dan itu Membuat dia Sakit Terkena Kusta Nah Saudara Kalau kita Melihat Kenapa Geasi Berbuat Seperti itu Ini menunjukkan Akan matanya Silo Oleh harta Tapi Tapi kalau Kalau kita Melihat Pekerjaan Daripada Dosa Bagaimana Dosa itu Sampai kepada Yang namanya Dilakukan Berbuah Dan akhirnya Mendatangkan Malapetaga Itu ada Proses Ada waktunya Prosesnya Tidak seketika Berarti Geasi Itu sudah Ada di dalam Kehidupan Dimana Dia Biarkan Hidupnya Semakin Jatuh Semakin Jatuh Semakin Turun Semakin Turun Ketika Dia Membiarkan Matanya Silong Oleh Kemewahan Harta Pikirannya Mulai Bekerja Dan Hatinya Mulai Merancangan Sesuatu Dan Akhirnya Dia Eksekusi Saudara Ini orang Luar biasa Geasi Bukan Hanya Karena Dia Lihat Perbuatan Perbuatan Tuhan Yang C Saya Bisa Berkata Seharusnya Yang Menggantikan Elisa Itu Geasi Elisa Itu Mati Tidak Ada yang Menggantikan Soalnya Lihat Siapa Yang Menggantikan Musa Joshua Joshua Itu Dari Seorang Hamba Musa Akita Berkata Kitab Joshua Itu Dibuka Joshua Hamba Musa Hamba Manusia Tapi Kitab Joshua Itu Diakhiri Dengan Joshua Itu Hamba Tuhan Dimulai Dari Hamba Manusia Dia Menjadi Hamba Tuhan Tidak Peduli Hari Ini Kita Memulai Membangun Kehidupan Kita Dari Tidak Mana Tapi Tuhan Itu Punya Rancangan Yang Besar Tuhan 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 Punya Gandak Untuk Anda Dan Saya Menjadi Besar Katakan Amin Besar Pemakaian Tuhan Besar Kepercayaan Tuhan Untuk Kita Dipercaya Menjadi Pengelola Dalam Area Apapun Juga Dalam Bisnis Anda Dipercaya Melahirkan Generasi Melalui Pernikahan Seorang Lihat Elia Itu Melahirkan Akan Elisa Dimulai Elisa Mengikut Menjadi Hamba GAC Itu Seharusnya Dia Menggantikan Elisa Seorang Menjadi Besar Itu Kehendak Tuhan Seorang Lihat Dari Mana Saya Katakan Saya Ingin Setiap Anda Jangan Pernah Bermain Dengan Hidup Karena Tuhan Itu Mengingin Anda Besar Anda Ingat Bagaimana Ketika Murid Tuhan Mereka Itu Bertengkar Satu Dan Lainya Apa Yang Mereka Persoalkan Siapa Yang Terbesar Seorang Lihat Baca Yesus Tidak Pernah Menghardik Mereka Ketika Mereka Ingin Menjadi Besar Yesus Tidak Langsung Mengkat Perkataan Mereka Dan Berkata Tidak Boleh Tapi Ketika Yesus Mendengar Yang Dipersoalkan Mereka Siapa Yang Akan Menjadi Besar Yesus Mengambil Seorang Anak Kecil Dan Dia Dudukkan Di Pangku Dan Yesus Berkata Siapa Ingin Menjadi Terbesar Harus Menjadi Seperti Anak Yesus Justru Menunjukkan Jalan Cara Untuk Menjadi Besar Yang Benar Kandak Tuhan Untuk Kita Menjadi Besar Caranya Itu yang Sangat Penting Seharusnya GHC Itu punya Ruang Tapi GHC Gagal Karena Dia Tidak Bisa Menjaga Fungsi Matanya Dengan Baik Kemanapun Mata Diarahkan Segala Yang Terlihat Oleh Mata Itu Yang Akan Terekam Dan Terpancar Kembali Malah Kehidupan Kita Satu Lagi Seorang Anak Muda Yang Bernama Yusuf Saudara Yusuf Ini Seorang Anak Muda Dia Lahir Dia Hidup Di Tengah Keluarga Dimana Ayahnya Sangat Mengasih Dia Seorang Anak Muda Yang Punya Mimpi Besar Mimpinya Membawa Di apa Dia Ada Di Sumur Dan Ketika Dia Diangkat Di Sumur Dibuang Oleh Saudaranya Ketika Dia Diangkat Dia Jual Membawa Dia Rumah Potifar Rumah Potifar Dia Dianati Dia Ada Di Penjara Dari Penjara Berapa Waktu Kemudian Dia Muncul Sebagai Raja Muda Di Mesir Seorang Anda Baca Perjalanan Kehidupan Akan Yusuf Dicarat Oleh Alkitab Anda Bisa Ambil Kesimpulan Seandainya Pandangan Mata Yusuf Hanya Terarah Pada Masalah Pada Penderitaan Dalam Proses Untuk Mimpinya Itu Menjadi Kenyataan Saya Percaya Mimpi Yang ia Terima Dari Tuhan Hanya Tinggal Mimpi Itu Tidak Akan Pernah Menjadi Kenyataan Realita Tetapi Karena Yusuf Terus Memandang Tuhan Yusuf Memandang Akan Janji Janji Tuhan Yusuf Memperoleh Kekuatan Untuk Menjalani Hari-hari Yang Berat Di dalam Proses Untuk Mimpi Itu Digenapi Menjadi Realita Setiap Visi Setiap Mimpi Dalam Kehidupan Kita Itu Akan Butuh Proses Ujian Apakah Mimpi Menjadi Realita Atau Sekedar Menjadi Mimpi Yusuf Mengarahkan Matanya Kepada Tuhan Yang Membawa Akhirnya Tergenapi Mimpi Tersebut Dalam Hidupnya Dia Menjadi Penguasa Di Mesir Soalnya Penting Sekali Untuk Setiap Kita Belajar Berjalan Di Dalam Hidup Ini Dengan Benar Dengan Tepat Terlebih Dalam Situasi Demi Situasi Yang Sulit Hari Ini Mungkin Ada Di Antara Anda Sedang Berjalan Di Dalam Kehidupan Ini Situasi Di Dalam Kehidupan Tidak Mudah Mungkin Di Dalam Apa Pekerjaan Karya Usaha Hari Ini Kau Bisa Berkata Persaingan Di Dunia Dimana Aku Hari Sedang Membangun Itu Begitu Sulit Tengkanan Persaingan Semakin Besar Semakin Tajam Atau Mungkin Berapa Di Antara Anda Berkata Aku Mengalami Pergumulan Keuangan Yang Terbatas Sedangkan Kebutuhan Semakin Besar Atau Anda Berkata Aku Sudah Mengalami Pergumulan Dengan Tubuhku Dengan Kesehatanku Anda Sudah Berlakukan Berbagai Macam Usaha Cara Untuk Anda Dipulihkan Untuk Anda Sehat Kembali Tapi Hari Ini Anda Belum Juga Kunjung Anda Mendapatkan Kesehatan Anda Sembuh Jangan Biarkan Mata Anda Itu Terfokus Pada Keadaan Di Sekitar Anda Yang Dikeliling Oleh Masalah Oleh Persoalan Daud Berkata Singkapkan Mataku Tuhan Biar Mata Cazman Itu Bisa Melihat Hari Ini Yang Tidak Aku Lihat Singkapkan Mataku Untuk Melihat Keajaiban Demi Keajaiban Saya Bersyukur Buat Jemaat Tuhan Di Tempat Ini Kita Selalu Didorong Di Dalam Kehidupan Kita Membangun Kehidupan Rohani Tempat Ini Untuk Kita Komitmen Baca Firman Tuhan Saya Bersyukur Bersyukur Cemaat Tuhan Tempat Ini Karena Cemaat Tuhan Tempat Ini Kita Bersama Sama Ngambil Komitmen Baca Tapi Kita Bukan Sekedar Membaca Kita Memiliki Pengetahuan Iya Tapi Kita Belajar Lebih Dalam Singkapkan Aku Tuhan Biar Apa Yang Hari Aku Lihat Engkau Bukakan Engkau Mewahyukannya Kepada Aku Dan Aku Melakukan Sehingga Aku Melihat Keajaiban Demi Keajaiban Karena Ketika Kita Melakukan Firman Tuhan Dimana Yohannes Berkata Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Maka Kita Akan Melihat Karena Firman Itu Allah Ketika Disingkapkan Bagaimana Kita Kita Akan Melihat Keajaiban Kasih Keajaiban Perbuatannya Keajaiban Daripada Janji Yang Dia Kenapa Penyediaan Yang Luar biasa Amin Berita Pertahanan Yang Terbaik Buat Tuhan Kita Hal Satu Hal Yang Saya Ingin Untuk Kita Tahu Tuhan Itu Ingin Untuk Kita Selantiasa Dalam Hidup Ini Kita Bersyukur Kita Melihat Semua Hal Hal Yang Baik Yang Membuat Kita Bersyukur Kepada Tuhan Al Kita Berkata Bahwa Semua Yang Baik Datangnya Daripada Atas Daripada Tuhan Tuhan Kenapa Karena Tuhan Ingin Untuk Kita Ini Melihat Kebaikan Semua Yang Baik Tapi Sedangkan Iblis Musuh Itu Ingin Selalu Kita Ini Fokusnya Dengan Hal Hal Yang Hancur Hal Hal Yang Tidak Baik Karena Iblis Tahu Kalau Kita Melihat Hal Yang Baik Iman Kita Akan Menjadi Kuat Iblis Ingin Kita Berfokus Melihat Hal Yang Buruk Supaya Kehidupan Kita Terburuk Kehidupan Kita Hancur Nah Satu Hal Firman Tuhan Ini Akan Menutup Ya Kebenaran Firman Tuhan Seperti Apa hari Ini Yaitu Berbicara Tentang Abraham Kita Kita Tuhan Berjanji Tuhan Kepada Abraham Bahwa Abraham Akan Menjadi Bapak Seluruh Bangsa Tuhan Berjanji Bahwa Abraham Itu Keturunannya Seperti Pasir Jumlahnya Seperti Pasir Di Tepi Pantai Nah Sedangkan Abraham Ketika Menerima Janji Tuhan Abraham Itu Bukan Hanya Usianya Satuah Dia Lihat Tubuhnya Sudah Lemah Dia Lihat Keterbatasan Dia Lihat Bagaimana Rapuhnya Tubuh Fisik Belum Dia Melihat Akan Istrinya Sarah Juga Sudah Tua Dan Mandul Belum Lagi Dikatakan Mati Haid Dia Diperhadapkan Kepada Kondisi Kemustahilan Yang Dihadapi Nah Kita Menemukan Melalui Ferman Tuhan Cara Tuhan Yang Ajaan Bagaimana Tuhan Meneguhkan Abraham Untuk Percaya Dan Memegang Akan Janjinya Coba Lihat Kejadian 15 Ayat Yang Kelima Dikatakan Seperti Ini Lalu Tuhan Membawa Abram Keluar Serta Berferman Coba Lihat Ke langit Hitunglah Bintang Bintang Jika Engkau Dapat Menghitungnya Maka Fermanya Kepadanya Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunan mu Sererah Ayat Yang Baru Saja Kita Baca Ferman Tuhan Ini Menjelaskan Cara Tuhan Meneguhkan Abram Untuk Percaya Dan Memegangkan Janji Tuhan Ketika Dia Diperhadapkan Dengan Kemustahil Tuhan Berkata Seperti Ini Abraham Keluarlah Tuhan Membawa Abram Keluar Tuhan Membawa Abram Keluar Dari mana Dari Kemahnya Kenapa Tuhan Cara Tuhan Itu Meneguhkan Akan Iman Iman Abram Itu Dengan Membawa Abram Keluar Kemah Karena Kemahnya Itu Berbicara Tentang Keterbatasan Di Kemah Di Dalam Kemah Abram Itu Selalu Melihat Keterbatasan Pandangannya Terbatas Selalu Tertujuk Pada Hal Yang Sama Dan Dia Akan Berjumpa Dengan Keterbatasan Demi Keterbatasan Dia Akan Melihat Kembali Dirinya Yang Sudah Tua Dia Melihat Keterbatasan Kemahnya Dekat Istrinya Ada Dia Kembali Lagi Lihat Keterbatasan Yang Ada Dan Itu Akan Meruntuhkan Akan Imannya Itu Membuat Abram Tidak Bisa Mempercayai Janji Tuhan Dan Untuk Menegukannya Untuk Membangun Iman Abram Supaya Janji Itu Tergenapi Tuhan Berkata Tuhan Membawa Abram Keluar Serta Berfirman Setelah Tuhan Bawa Abram Keluar Kemahnya Tuhan Berkata Coba Lihat Kelangit Coba Lihat Kelangit Hitunglah Bintang Bintang Jika Engkau Dapat Menghitungnya Soalnya Kenapa Tuhan Berkata Coba Lihat Lihat Itu Berarti Memakai Mata Tuhan Berkata Abram Lihat Kelangit Langit Itu Luas Tidak Terbatas Tuhan Ingin Abram Melihat Sesuatu Yang Tidak Terbatas Dengan Matanya Melihat Sesuatu Yang Tidak Terbatas Tuhan Berkata Hitunglah Bintang Bintang Kenapa Tuhan Berkata Hitunglah Bintang Bintang Membawa Abram Keluar Dari Keterbatasan Dan Matanya Melihat Sesuatu Yang Luas Dan Melihat Akan Bintang Bintang Abram Abram Adalah Orang Yang Mengerti Akan Firman Tuhan Abram Adalah Orang Yang Ngerti Torah Abram Tahu Bahwa Tuhan Itu Pencipta Abram Tahu Bahwa Bintang Bintang Tuhan Yang Menaruh Dengan Jarinya Bintang Bintang Tersebut Di Cakrawala Dan Ketika Tuhan Berkata Lihat Abram Dan Mata Abram Melihat Dan Dia melihat Keajaiban Tuhan Dan Tuhan Berkata Hitung Dia mulai Hitung 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 Dan Dia berkata Tidak Bisa Terlalu Banyak Terlalu Ajaib Terlalu Besar Keajaiban Dari Situ Iman Abram Dikuatkan Abram Tahu Tuhan Kalau Engkau Yang Membuat Semuanya Ini Ada Engkau Menaruh Bintang Bintang Di Cakrawala Maka Engkau Juga Sanggup Membuka Rahim Daripada Sarah Engkau Sanggup Mengenapi Janjimu Dalam Hidup Aku Percaya Imannya Dikuatkan Setiap Kali Dia Ada Di Dalam Kema Dia Memandang Matanya Lihat Keterbatasan Dia Berkata Tuhan Singkapkan Buka Mataku Dia Keluar Dia Lihat Dan Dia Berjumpa Dia Melihat Keajaiban Tuhan Imannya Dikuatkan Dan Dia Kita Lihat Apa Yang Terjadi Di Dalam Perjanjian Baru Kita Berani Berkata Seperti Ini Coba Lihat Ibrani Nama Etik Ke 15 Abraham Menanti Dengan Sabar Dan Dengan Demikian Ia Memperoleh Apa Yang Dijanjikan Kepadanya Segala Sesuatu Itu Ada Proses Abraham Menanti Dengan Sabar Berarti Ada Proses Kurun Waktu Yang Cukup Panjang Tapi Dalam Penantiannya Abraham Tidak Semakin Lemah Dikatakan Sabar Dengan Sabar Sampai Akhirnya Janji Itu Dikenapai Setiap Kali Dia Masuk Ke Kemahnya Dan Diperhadapkan Dan Keterbatasan Itulah Kehidupan Anda Tidak Bisa Lari Daripada Kehidupan Dunia Ini Segalanya Serba Terbatas Itu Sebab Daud Berkata Singkapkan Mataku Tuhan Biar Aku Memandang Keajaiban Surah Setiap Kali Hari Ini Engkau Diperhadapan Keterbatasan Matamu Melihat Segala Sesuatu Yang Terbatas Anda Harus Berkata Singkapkan Mataku Tuhan Untuk Aku Melihat Keajaiban Jangan Jadi Orang Krisen Hari Ini Sekedar Kita Punya Pengetahuan Firmat Tuhan Tapi Apa Yang Kita Lihat Dengan Mata Kita Minta Untuk Tuhan Menyingkapkan Mata Kita Untuk Kita Melihat Lebih Jauh Karena Tuhan Membuka Mata Kita Mewahyukannya Ketika Engkau Lakukan Engkau Akan Lihat Keajaiban Demi Keajaiban Engkau Akan Lihat Proses Demi Proses Selam Kehidupan Kita Semakin Hari Melihat Pengenapan Janji Tuhan Amen Saya Berdoa Saudara Semakin Hari Perjalanan Kehidupan Kekrisenan Kita Pengiringan Kita Kepada Tuhan Semakin Hari Semakin Kaya Pengalaman Pribadi Kita Dengan Tuhan Menguatkan Menegukan Akan Iman Setiap Kita Semakin Hari Engkau Akan Dibawa Untuk Mengalami Pengenapan Janji Tuhan Karena Dia adalah Alah Perjanjian Dia Panggil Anda Dan Saya Dengan Menyebutkan Nama Kita Pribadi Lepas Pribadi Karena Dia Punya Janji Terhadap Setiap Anda Kita Datang Kepada Tuhan